Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu CGP yang hebat bertemu kembali dengan saya Muhammad Syekuddin CGP Angkatan 4 Kabupaten Sintang dari SMK Negeri 1 Sintang, Kalimantan, Batu Pada modul demonstrasi kontekstual saya akan menampilkan model kuncing tirka Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton Assalamu'alaikum Pak Udin Assalamu'alaikum Pak Udin Boleh ngobrol nanti Pak Udin Apa kabarnya Pak Udin? Baik kalau di rumah, jika ada permasalahan, jika ada waktu saya ingin ngobrol nanti Oh iya, mungkin apa yang saya ingin ngobrol nanti Kayaknya saya ingin ngobrol nanti Di awal pertama, jika ada permasalahan yang penting ya Jadi, saya ingin ngobrol nanti Pak Udin Jadi, Pak Udin, ya Pak Udin tahu lah Sejak Pak Udin juga, juga habis Pak Udin Sejak kita Maret 2020 tidak belajar ini Ketemulah, tahun 2021 Ada beberapa yang kita belajar, tetapi pada sekolah sampai di tahun 2022 itu Jadi, karena anak-anak itu biasa udah sekolah Udah biasa dari, kadang-kadang kita udah ditang Datang sekolah mereka Kayaknya, semangatnya itu kurang dalam hidup, kesadarannya juga juga Apsensi, di kesadaran belajar, dan kesadaran pengetahuan tugas juga juga Etika juga kurang Pak Udin Memang, yang ditampilkan Pak Udin ini Dan juga ingin kita tanyakan Pak Udin ini Yang permasalahan memang kesadaran sesuam dari Pak Udin Itulah, saya sampai main ruang Pak Udin Dan share dengan Pak Udin Tentang permasalahan ini Jadi, untuk pertemuan kita pada saat ini Pak Udin Apa sih yang bisa dihubungan Pak Udin? Untuk menentukan Pak Udin? Untuk menentukan Pak Udin? Untuk menentukan Pak Udin? Dan juga menentukan Pak Udin Saya berharap, untuk kita Maret 2020 Dengan untuk kita Maret 2020 Saya mendapatkan Pak Udin Saya mendapatkan Masukkan dari Pak Udin Saya mendapatkan Masukkan dari Pak Udin Yang membuat Pak Udin Saya berharap ada perubahan Perubahan di siswa Dan melewat saya selanjutnya Bagaimana menentukan Pak Udin Bagaimana menentukan Pak Udin Dan menentukan Pak Udin Pembelajaran di sekolah Dan menentukan Pak Udin Dan menentukan Pak Udin Dan menentukan Pak Udin Dan menentukan Pak Udin Jadi, pertemuan kita ini Pak Udin Kira-kira yang menjadi kurat keberhasilan Dan perkenuan ini Kira-kira miskaya Lalu Harus mendapatkan apa dan perkuatan Pak Udin Jadi, pertemuan kita ini Saya berharap, itu sepertumuh boin-boin Apa yang bermasalahan itu tidak ada Apa juga bermasalahnya dengan kita sepolat selaku penyelenggaraan dan juga jadi saya sudah mulai menangkapnya apa yang jadi bermasalahan Semua teman-teman sudah selalu dari 2 juta pemerintah ini, sebetulnya nanti semogaan pemerintah ini Pak Heru bisa mendapatkan hasil yang lebih baik sebelum daripada sepuluh pertemuan kita ini Oh iya Pak Heru, tadi kan Pak Heru sudah menyediakan tentang keabsensi anak itu, jadi selalu di masa pandemi ini anak-anak tidak akan tetap buka Sehingga ketika masuk ke sekolah itu sikapnya juga berlipas dengan kepada anaknya, mungkin ada yang kurang berisiplik, akhirnya golong-golong, ya tidak terlihat yang lebih tinggi Nah, dalam kesempatan ini, Pak Heru apa yang dimiliki untuk bisa merubah apa yang dimiliki masyarakat diambil Apa itu, apa namanya, poin-poin yang dimiliki Pak Heru untuk merubah anak-anak ini Saya sih, poin yang ini saya lupa ini, ini mungkin terkait rencana juga kalau tidak Yang pertama, saya menguatkan aturan kelas-kelas Yang kedua, saya juga akan menguatkan kepada mereka aturan sekolah, tentang masuk pagi, tentang jam bulan, jam istirahat Yang ketiga, saya mungkin untuk, bukan mungkin, pasti yang akan dilakukan ini, saya akan lakukan ini untuk siswa-siswa yang yang sudah lewat, kelewatan itu masalah, yang restitusi, restitusi kelas, kesemakatan kelas, kalau kita kuatkan lagi itu Langsung mungkin intak, jadi kegiatan intak ini, kalau yang mau dapat setuju dari guru agamanya Ingin, saya minta ada waktu lebih lah anak-anaknya Kayaknya mereka, kalau kita ngomong N.I.K. Bagi, pembelajaran agama perlu dikatakan Mungkin kita, untuk hari mungkin belum bisa dikatakan, tapi saya berharap nanti hari Sabtu baru ini Nyalah saya Oh iya, berarti itu Pak Heru, yang mereka, yang itu, kata itu ada restitusi apabila tidak Teparisan itu restitusi Tapi apa, Pak Heru, yang Pak Heru akan lakukan itu? Ya, restitusi itu semacam penyelesaian permasalahan dengan siswa yang akan langsung dengan siswa Tapi kita menyelesaikan yaitu, konsep itu, kesannya sebagai pertemanan pun Jadi kita dengan siswa, saling-sendali, saling-sendali permasalahannya apa Memberikan solusi, memberikan solusi yang mudah buat mereka Tidak ada tekanan gitu, tidak ada mungkin, kesannya marah, dihomelkan, dan mencari-cari kesalahan siswa Itu resisi itu akan ditingkatkan lagi, untuk bisnis seperti ini Ya, bagus itu Pak Heru untuk mengingatkan anak-anak di dalam situ Dan juga tadi, May Heru juga akan melakukan intang, Pak Heru dengan guru-guru agama ya, Pak Heru ya Saya berharap ada kerjasamanya antara kita wariswa dengan guru agama Minta tambah di tempat puluh, penting lah, balik, kurang lebih sampai 12.30 atau 12.40 Untuk anak penguatan di ruang agama yang masyidia atau yang muslim di surau sekolah Jadi, tentang restitusi untuk penguatan, bagaimana taqwa Itu masyarakat-masyarakat saya, misalnya saya kira memilih yang kuat anak itu lebih sempit dari kini Misalnya sampai kemudian, Pak Heru, kira-kira itu Pak Heru, apa kekuatan yang Pak Heru berarti Agar tujuan yang akan Pak Heru berarti, misalnya pemasaran Kekuatan pertama saya, saya mali kelas waktu Bahwa di situ siswa-siswa yang saya jadi mali kelasnya, saya bisa merangkul mereka, memilih mereka Kekuatan yang kedua, saya dulu perlu kejuruan Jadi, saya dulu prakteknya di SMKI Jadi, saya, jumlah pertemuan saya dengan mereka banyak Sekali pertemuan, kalau kita prakteknya Pak Udin, bisa sampai 7 jam, 4 jam gitu ya Jadi, murah semua pertemuan antara saya dengan mereka Nah, kekuatan, kalau kekuatan yang kedua adalah, kalau kekuatan yang kedua adalah fasilitas Tentulah di sekolah, kita fasilitas tetap, kita mending anak supaya orang yang lebih baik Ruangan-ruangan itu kita bisa pakai, seluruh salara-salara bisa kita pakai Untuk membuat mereka betah di sekolah, untuk mengurangi dari kekurangan-kekurangan itu tadi yang ada pada diri sesuatu Pak Udin Yang saya lihat sih, seperti itu kekuatan saya dan kekuatan seorang pemak saya mengerjain juga Ya, mungkin Pak Udin sudah menyampaikan tadi kekuatan-kekuatannya yang akan dilakukan Nah, kira-kira dari segi pembelajaran yang Pak Udin lakukan Tadi kan anak-anaknya setelah masa, pandemi itu kan kurang Ya, pastikan kehadiran, resiping, motivasi, segala ya Pembelajaran yang Pak Udin lakukan sudah dilakukan pertama ini setelah pagi itu Kalau boleh tahu, seperti apa? Pelajaran memang yang saya lihat juga selama itu dibuat ke praktek langsung ke Udin Karena kita sangat-sangat tertinggal di belajar praktek Kalau belajaran di Udin juga bisa lewat, pakai DWA, aplikasi kebelajaran di Udin Jadi langsung juga praktek di situ Untuk anak-anak yang masuk ke Udin itu dari masa lama ini Mereka yang masuk ke praktek itu memang semangat gitu Sampai selesai prakteknya Ini bermasalah karena anak-anak yang mengeri pagi dari awal ini Tidak turun dari rumah, tidak sekolah Atau yang kedua ini yang ada di sini Jadi banyak bahasa kita baru ini bolos, kalau Udinnya bolos, kalau Udinya Pembelajaran itu Itu ya sih yang sudah saya lakukan, untuk Udin ini lebih banyak rancang Apa namanya, visual, photoring, visual photoring Mereka melihat saya, mereka punya, mereka punya, mereka punya Dari anak-anak yang tadi sudah dimaksud itu Mereka yang 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 sudah dimaksud itu Mereka sudah bisa mengidentifikasi Kira-kira yang akan dijadikan dalam Siswa atau pendapat seperti itu seperti apa Jadi ini, Pak Udin, saya sebenarnya sudah identifkan Sudah asesmen, sudah identifkan mereka Ternyata baru ini jadi permasalahan Ini yang saya cakap, di kelas saya ada dua obat sanak Dua obat sanak Jadi mereka, ini yang pertama memang punya komunitas diri Yang kedua, Pak Udin, ketika mereka sudah mencetuk sinyal Tentu sinyal misalnya, di tempat yang biasa mereka maink Itu mereka, ternyata leloknya di situ Bukan itu sudah ke sekolah Jadi, yang paling sulit memang mengatur kelompok-kelompok mereka ini Khususnya member komentir Ini, Pak Udin yang ini Ini sudah saya lewatkan ke BPPK Keponsulin, walaikumsulin maksudnya Ternyata, memang ada dua obat sanak rodo dan ada berupa saja Tapi, kadang-kadang berulang Tapi, ada juga beberapa anak Memang masih 14 atau masih belum sepuluh mas-mas kali ini Seperti itu, Pak Udin Ya, mungkin sudah banyak juga yang Di identifikasi untuk Pak Udin terkait dengan masalah anak-anak tadi Salah satunya, ternyata Ada komunitas selain di sekolah itu Sehingga mengalami 14 datang di sekolah Nah, Pak Eru Kira-kira dari identifikasi tadi, Pak Eru Itu ada gak habatan Ketika merasamakan proses pembelajaran itu Sehingga anak-anak tadi itu Masih belum ada kesadaran untuk memperbaiki sikapnya tadi itu Ada, Pak Udin terkait Habatan Justru itu, Pak Udin Justru ketidakhadiran siswa di sekolah Bagaimana kita berikan dengan aturan pandemi yang Pak Udin Jadi, anak-anak itu Agak kurang kelima Nasih hati itu Secara langsung, Pak Udin Karena pun tidak hasil-hasilkan selama ini Hanya sebatas grup WA Entah mereka baca atau tidak Masuk ke dalam hati atau tidak Dikraktekkan ke lantai Kita juga kurang tahu Karena kita tidak biarkan Tidak biarkan itu Itu habatan Yang kedua juga Karena saya di guru praktek memang Tidak biasa mungkin Menedukasi ikatan Jadi industri menaksa dengan praktek Nah itu Pak Udin Tidak biasa ini Ya, ini tidak jadi Jadi poin saya juga Ya, ini Bicaraan Nasih hati-hatih Masuk kelas Masuk ke masyarakat Masuk ke masing ke masing ke masing-masing Masuk ke masing-masing Masuk ke masing-masing Masuk ke masing-masing Kemudian Nah itu mungkin itu menjadi hampatan juga Pak Uri? Ya, banyak buka kenyata hampatan yang di alam yang di alam itu dalam menggabungkan anak-anak tadi itu ya kira-kira dari hampatan-hampatan tadi itu bisa anak-anak itu mengerucutkan kira-kira poin utama pentingnya menjadi hampatan utama itu apa? Ini dari sisi apa di Pak Uri? Dari sisi semua atau dari saya? Dari sisi siswanya Pak Uri? Dari sisi siswanya Pak Uri? Memang perlu menyentikan motivasi dan penggabungan dari Pak Uri? Iya, kalau dikucukkan loh itu Permasalahan dari sisi siswanya Mereka itu banyak dari genera hulu Jadi ini udah terbiasa dan gak datang ke kota kita Ke sekolah kita kota Sintang Jadi mereka banyak kecamatan-kecamatan di desa-desa mereka Yang buat mereka malas turun ke kota lagi gitu Udah gak asyik kan? Udah beda dikerjaan juga Pak Uri? Udah sekolah sekolah sekolahnya Kalau memang itu anak-anak ini semuanya Tinggalnya mungkin masih di sekutangan Selamat utama dengan ratus berapa kilo Kita masih bisa dikucukkan loh Jadi kalau kita perusahaan tidak apa? Anak-anak jauh-jauh baru Buluan kilo, ratusan kilo malah ada di kota Sintang Kota Sintang Jadi kok dipercukkan? Terima kasih Jadi saya dari perjalanan Kejendifikasi tadi sudah menangkap Yang menjadi hambatan utama dalam pelajaran Khususnya Baik Pak Heru Tadi kan Pak Heru dari dijual Sudah disampaikan Kejendifikasi masalah hal Sudah saya sudah menangkap Jadi apa tadi saya sudah menangkap Kira-kira ini Pak Heru Rencana Pak Heru berupa Supaya tujuan Pak Heru Tercapai Menangkapi masalah-masalah Tapi Pak Heru kan pastinya sudah ada rencananya Ya Seperti fisika Seperti Bintang laku anak-anak Dan ke Adilan kelas Dan lain-lain Kan rencananya seperti apa Ya Yang pertama Rencana saya baru punya pertama Untuk aturan sekolah Sebelum masuk lab Anak saya kumpulkan Baca dan setelah Aturan sekolah Mereka Tekankan kepada mereka Selain tetan Yang kedua Beli aturan kelas Supaya Jika anak kelas Kita praktek Atau Belajar Lewat kelas Juga tertutupu Aturan kelas Yang disepakatan bersama Juga di NPR Yang kedua Berikutnya Untuk Sepakatan kelas Mereka selain ketua Aturan Mereka harus Memahami Hapal Memahami Dan Yang ketiga Yang ketiga Baudir Tentang Anak-anak yang Setidak masuk Saya Saya Pertama namanya Setidak masuk Saya Panggil Saya Konselikan ke BGBK Panggil orang tuanya Jadi hubungan dengan orang tuanya Supportkan Berikutnya Untuk Menguatkan Medika Mereka Ini Budi Beganti segala macam Akhlaknya Saya langsung menemui Guru-guru agama Yang mengajar di kelas saya Dan mengajar di rumput Bangunan ini Lalu Saya dikita waktu Mereka Dan Sepertinya Akan di Oleh guru agama Akan dikaburkan Dengan Juga menjadi program sekolah Bagi Penguatan Secara Tentang Jadi Saya langsung Ke Setelah kerjaan Seperti itu Jadi Banyak sekali Rencana yang Akan dikaburkan Ada Pertanggas Aturan sekolah Dan Aturan Telat Sepanakan Bersama Yang sudah dibuat 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 Guru agama Konsul Dibuat Aturan Aturan Atau Kira-kira Itu dibuat Secara Bersama-sama Atau Memang Sudah Ada Dari sekolah Yang aturan sekolah Jangan Penguatan Karena Kalau aturan Kelas Saya dengan Siswa Ibu Langsung Untuk Mengingatkan Menguatkan Beberapa Bisa Di Lapangan Bisa Dibuat Dibuat Atau Mereka Masuk Dulu 10 menit Pertama Saya kasih Penguatan Pada Mereka Langsung Dulu Sekolah Dulu Ternyata Bisa Dibuat 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 Mereka Di Cantik Mengenai Dibuat Reku Dibuat Juga agak saya belum pasti marah dalam juga menjaga hubungan baik dengan orang tua mereka Jadi sistemnya langsung, langsung sistem lampor dia orang tua strategi Jadi anak gak masuk langsung lampor orang tuanya Lalu dia dinyatkan di hari ini juga Kalau selama ini ya bahwa anak-anak gak masuk ya Lalu udah berapa kali gak masuk baru saya hubungi orang tuanya Nah strategi yang kedua bahwa itu memang pemelompokan di bawah ini Ini khusus anak-anak ini khususnya kelas-kelas yang saya ajar Kapan dikumpulkan, kapan pembelajarannya Langsung ada kapan-kapan memberi ngasehat Kapan ada bicara berada dikumpulkan anak-anak yang berada dikumpulkan Kapan tidak berada dikumpulkan, kapan tidak berada dikumpulkan Nah itu strategi Karena strategi tadi udah saya sampaikan kita ya Sebelumnya saya tidak mengumpulkan anak-anak yang dapatkan Kalau itu juga bagian dari strategi saya Sekali baru seragamnya yang berada dikumpulkan Yang kuat itu anak-anak yang lebih berada dikumpulkan Dan anak-anak yang lebih berada dikumpulkan Dan lebih berada dikumpulkan Nah akhirnya ini tentang rencanaan strategi Sekali ini ya rencanaan strategi Kira-kira yang menjadi Tolong untuk berhasilan pak Terus nanti dalam menjalankan strategi Dan mencanaan yang sudah baik Karena itu juga masalah tadi Kira-kira tolong untuk berhasilan nanti seperti apa yang pasti diharapkan Tolong ukurnya ada dijangka Yang pertama siswa semakin berhenti di sekolah Tidak ada lagi anak-anak yang suka alam Yang kedua kalau itu Tugas untuk belajar pelajaran Dan ini mantap pelajaran apapun Anak-anak yang menerjakan Cuma Tidak ada lagi anak-anak yang suka alam Misalnya bahasa Indonesia Menerjakan bahwa Tidak ada lagi Tidak ada lagi Tidak ada lagi Tidak ada lagi Senang dengan tugasnya Senang menerjakan Dan juga tidak ada kejalanan yang berhenti Yang ketiga kalau itu Di pembelajaran penjuruan Tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa praktek Karena suka tak masuk Jadi tidak juga Yang pertama Di hapsi di sini Di peringgian di sini Di pengumpulan tugas Dan penerimaan tugas Yang tidak dikendalikan Yang tidak disipin Dan bisa Mempunyikin Jadi Jadi Strategi sudah disampaikan Di kategorasi Sudah disampaikan Ditarakan Dari panggilan Jadi saat itu Kira-kira kalau disekalakan Dengan 1 sampai 10 Hal yang sudah didapat Sudah sampai Ke setelah berapa Hujur bahwa Selama pandemi ini Saya Saya Ini skala 1 sampai 6 Atau 6,5 Saya ingin menjauhnya Setidak-sidaknya Sampai 9,5 Itu raja ini Yang sudah disampaikan Supaya bisa mencantai Di skala 9,5 itu baru Kepinginnya sih Seperti itu ya Bapaknya Dilawat lagi Pencana Si Hidangka Apa Tapi Strategi saya Saya berharap bisa Dari 6,5 Bisa ke Sejati-sejati Saya Jujur bahwa 6,5 itu Karena Kendalanya Hidangka tetap Buka di bawah Hidangkan 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 Semoga Buka 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 Pak Heru Tadi Pak Heru Tadi Pak Heru Sudah menyampaikan Strategi Strategi Kemudian Rencana-rencana Dan Keberhasilan Yang harus Ditingkatkan Nah ini Pak Heru Saya Mengetahui Kira-kira Dari Apa yang Menjadi Membicarakan Dari awal Sampai Ini Tadi COVID-19 Pak Heru Terhadap Kegiatan Rencana-rencana Yang akan Dilahkan Tadi COVID-19 Pak Heru Supaya Menjadi Mantap Dan Bisa Kementerian Apa yang Menjadi Ya COVID-19 saya Pertama Bahwa ini Saya seorang Guru Nah Buka Bukannya Profesi Dari Bukannya Saya Akan Melaksamakan Apa yang Saya Rencana Apa yang Saya Apa tadi Sudah Saya Sampaikan Tadi Pak Lu Tanya Strategi Strategisan Itu yang Akan Segera Dilahkan Karena Buat Saya Sudah Klinis Klinis Yang Kedua Kalau Sudah Bisa Terlaksan Saya Mungkin I Berkelanjutan Kominion 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 Kedua Adalah Yang Sudah Saya Laksan Kominion Kominion Saya Bisa 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 Target Bisa Target bisa Bisa Kominion Bisa Situasi Akan Kominion Keempat Adalah Saya Terima kasih. 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 Terima kasih.